Intro Mirsa saat ini saya sedang berada di salah satu gudang distribusi makanan dan minuman yang terkena dampak banjir dari penyempitan drenasi dapat dilihat di belakang saya kardus-kardus bekas terkenanya dampak banjir yang sudah tidak bisa didistribusikan kepada toko pengecer berikut liputannya Beginilah keadaan yang terjadi setelah banjir surut di Jambi Selatan akibat penyempitan drenasi dari timbunan yang kini dibuat menjadi kebun salah seorang warga Penyempitan drenasi ini menimbulkan dampak banjir saat hujan deras mengguyur kota Jambi Dari timbunan ini juga mengakibatkan banjir di salah satu pabrik yang berada di samping timbunan yang mengakibatkan berhentinya aktivitas di pabrik tersebut Diduga kejadian ini diakibatkan penimbunan bendungan oleh salah satu pabrik yang baru dibangun Timbunan tersebut diperkirakan sedalam 3 meter Pabrik yang terkena dampak dari banjir salah satunya adalah pabrik distribusi makanan dan minuman Kerugian ini diperkirakan mencapai 200 juta rupiah Pemilik pabrik berharap kepada pemerintah untuk turun langsung melihat kondisi di lokasi tersebut Hanes yang merupakan pihak pabrik menyayangkan kejadian ini Pasalnya kejadian ini merupakan kali pertama setelah 10 tahun pabriknya berdiri Berapa tingginya? Berapa airnya tingginya? Kalau kronologisnya kurang lebih tingginya itu sekitar 50 sentian lah ya setengah meter Nah itu jadi barang kami yang di atas palet itu kurang lebih satu barang itu kerendam semua Keseluruhannya kerendam semua gitu Berapa airnya tingginya? Kalau di hitung itu ya ribuan karton itu Iya Rebuan karton itu pak Iya Yang bawahnya aja ya Bawahnya aja karena yang atas kan dari tingkat 2 sampai ke atas kita masih bisa kering kan gitu Nah untuk contohnya mungkin masih ada lah yang ibaratnya paling bawah itu yang basah kondisi fisiknya gitu Jadi barang yang terendam itu bisa dipakai gak? Barang yang terendam itu untuk yang kemasan yang bok itu yang kertas itu kita gak bisa jual lagi Karena apa? Hancur gitu kan Tapi kalau untuk yang kemasan plastik ya paling kita bisa jual eceran gitu Jadi kalau yang kemasan bok sama sekali kita gak bisa jual lagi Ya makanya dengan ini sih kita pertamanya kita komplainnya dengan yang pemilik gudang Karena ibaratnya kita kan sewa gitu kan Dengan kejadian seperti ini ya kita mau tau dari mana gitu akhirnya Karena selama ini hampir 10 tahun belum pernah kejadian seperti ini Belum pernah? Belum pernah? Baru kali inilah gitu Harapan apa terhadap pemerintah mengenai banjir ini? Ini kan 20 tahun pabrik ini berdiri kan baru ini Harapannya kepada pemerintah seperti apa? Ya kalau harapan ya kita bisa ada pergantian lah Ibaratnya karena ini kan harusnya sih kalau tidak ada kendala Harusnya gak akan kejadian seperti ini Gitu Makanya dengan kejadian seperti ini kita kan bingung Biasanya tidak pernah banjir Saat ini kan sampai banjir Gitu sih Belum adanya bangunan mereka Terus belum ada bangunan mereka Belum pernah banjir Adanya bangunan mereka ini terjadi banjir gitu Harapannya ya gimana biar disini gak banjir kan Untuk ketenangan disini kan Biar enak gitu kan Harapannya ya gimana gitu kan Apa dibikin polongan yang lebih gede Biar airnya lancar Ngalir ke bawah Biar disini gak banjir lagi Wow lumayan banyak Lumayan banyak pak Semua kerendam Demikian informasi yang dapat saya sampaikan langsung dari lapangan Reporter Nurani Ulansari dan Juru Kamera Pauzan Alamsya Salam Tri Brata Terima kasih Sub indo by broth3rmax